Pak Mas, ini dengan kami ya? Ini ya? Beragumetasi, juga lapar gitu Ini doang ya? Ini doang ya? Hmm, kayaknya emang lumayan juga masanya, sampai berakhir ini Iya Kayaknya seru, kan? Bernegar ya? Tampil ya Iya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Wakti dari Bapak tujuh Disini, hari ini akan Mempresentasikan tentang Islam perintih dan hukum Kelompok kita terdiri dari Keputama Muhammad Supran Sebelah Rianto Saputra Saya sendiri, Bayu Nurhafim Keputama Muhammad Yang pertama akan dijelaskan tentang Prinsip-prinsip Islam dan Keputama Muhammad Supran Siap, kalau terima kasih Disini untuk Prinsip-prinsip Islam dalam lebih badan Yang pertama Yaitu Rasulullah Sudah meletakkan dasar dan prinsip-prinsip yang dapat diteladani Seperti yang kita ketahui Bahwa ketika tahun 650-an Beliau hijrah dari Mekah ke Madinah Dan membentuk suatu Pemerintahan Ya, saya lanjut ya Ketika itu Ketika itu Nabi Muhammad Dipilih oleh Masyarakat Madinah Menjadi Seorang pemimpin Yang mana disitu Terdapat beberapa masyarakat Terdapat beberapa suku Ada empat suku ketika itu yaitu Yang pertama Yang kedua Yang ketiga Dan yang keempat adalah Orang-orang Yahudi Seperti itu Dan disitu Beliau menetapkan Beberapa Beberapa Apa namanya Undang-undang Yang disepakati bersama Nah Dari sini Kita dapat Memetik pelajaran Bahwa Ketika dalam Kepemimpinan beliau Beliau Meskipun memimpin Tapi beliau Selalu Mengedepankan Usawara Ya Ya Yang dikenal ketika itu Undang-undang Yang dikenal ketika itu Ketika itu adalah Biagama Dina Terus yang kedua Memilih pemimpin yang baik Ya ini Memang Prinsip-prinsip Salah satu prinsip Dalam Selam ya Untuk Tiga orang Kalau Tiga orang Sedang berpergian Maka Mereka mengangkat Salah seorang Dari mereka Menjadi pemimpinnya Nanti Disini dijelaskan Pemimpin yang seperti apa Karakteristik Pemimpin yang seperti apa Yang harus dipilih Seperti itu Ya Lanjut Nah ini Sarat-sarat pemimpin yang baik Menurut Islam Yang pertama Beriman dan Beramal Soleh Ini sudah jelas ya Terus yang kedua Niat yang lurus Ini juga jelas Terus yang ketiga Laki-laki Kenapa Islam haruskan Pemimpin Laki-laki Ya Berdasarkan Berdasarkan Referensi yang Apa Yang saya baca Bahwa Kita Menadani Seorang Nabi atau Rasul Seperti itu Dan tidak ada Nabi dan Rasul Yang wanita Sehingga kita perlu mencontoh Ketika itu Nabi dan Rasul Bersifat Baik Ya Dalam hal ini Rasul kita Nabi kita adalah Nabi Muhammad Beliau adalah Manusia yang sangat sempurna sekali Beliau laki-laki Itu salah satu referensinya Dan Banyak juga Apa namanya Alasan-alasan yang lain Disini saya cuman Memutik satu contoh saja Terus yang Keempat Tidak meminta jabatan Ini seperti yang dilakukan oleh Ini seperti yang dialami oleh Abu Bagar Asinti Ketika itu Sepeninggal Nabi Muhammad Beliau dipilih langsung oleh Masyarakat sekitar Tidak Apa namanya Tidak meminta jabatan Tapi dipilih langsung Oleh masyarakat ketika itu Terus yang keempat Terus yang keempat Berpegang Para bubuk-buk Jelas ya Al-Quran dan Al-Hadis Terus yang keempat Memutuskan perkara dengan adil Dan menuju Menasihati rakyat Dan menerima hadiah Dan menerima hadiah Ini mungkin salah satu yang diadopsi oleh Apa namanya peraturan di negara kita Terus yang keempat Saya pernah membaca Satu buku kecil Hadiah dari Ketika itu Tentang KPK Dan buku itu adalah Undang-Undang KPK Membeli hadiah itu termasuk Korupsi Bukan hanya menerima Tapi juga memberi Itu juga termasuk korupsi Seperti itu Mungkin ini yang juga diadopsi oleh Undang-Undang kita Tentang Tentang korupsi Terus yang keempat Tegas Tegas di sini Tegas ketika benar Bukan dalam hal diktator Seperti itu Tegas dalam hal kebenaran Dan yang ke-10 Lemah Mbut Ini jelas sekali Terus yang ke-11 Jejur Beristar sindik atau jujur Anana Dapat dipercaya Tidaklik Menyampaikan Apa namanya Menyampaikan Wahyu kalau di Rasul Tapi kalau digital menyampaikan sesuatu yang harusnya disampaikan oleh pemimpin tanpa ada pengurangan dan penambahan Dan yang ke-6, altona atau cerdas Cerdas di sini bukan hanya cerdas-cerdik tapi juga cerdas dalam hal kepintaran Karena sifat ini patut dipilih oleh seorang pemimpin ketika memimpin Dan ketika seorang pemimpin tidak mempunyai ke-4 sifat ini maka akan sangat berbahaya Katakanlah cuma memiliki 3 sifat seperti itu Namun harus memiliki yang nomor 11 khususnya Namun harus memiliki ke-4 sifat ini Kalau tidak seperti itu akan sangat berbahaya sekali Akan terjadi kecacatan seperti itu Oke untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Silahkan Terima kasih 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 wajib rumah di orang-orang ini ada masalahnya ini adalah ini 11.12.12 masih ada? 4 pertanyaan mimpi wanita prinsip-prinsip dalam memilu ya, gitu ya ya, bagaimana dengan pemilu? apakah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam? pemimpin yang non-muslim syariat Islam yang diterapkan di Indonesia yang disantai selamat mati silakan berjawab pertanyaannya lumayan bagus terima kasih maaf mas, tadi yang untuk pertanyaan yang repat tindakan tindakan apa yang pantas untuk dihukumati itu dihukumati menurut syariat Islam atau menurut syariat Islam? ada beberapa kolom terima kasih terima kasih kasus yang baru-baru tadi malam ya? iya dan kejadiannya 10 orang jadi 9 orang dan berkurang lagi jadi 8 orang ya, terima kasih saya akan menjawab pertanyaannya nomor satu yaitu tentang pemimpin wanita tadi pertanyaannya mas pemimpin wanita maksudnya boleh atau tidak seperti itu di Indonesia jadi berdasarkan referensi yang kami baca disini jelas ya untuk untuk pemimpin laki-laki itu saatnya memang menjadikan pemimpin untuk semua golongan cuman ada hal-hal tertentu yang bisa menjadikan wanita menjadi pemimpin yang pertama yaitu ketika wanita memimpin wanita bisa kita lihat di dalam sholat ya, itu kan representasi dari pimpin mimpin dipimpin kan seperti itu ya wanita bisa jadi imam untuk wanita sendiri kan seperti itu dan secara umum yang menjadi pemimpin yang menjadi imam sholat wanita dan laki-laki adalah seorang laki-laki ini juga ada disini terus yang lain disini ada rujukannya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita disini memang tidak menjawab apakah seorang wanita itu tidak boleh menjadi pemimpin cuman disini dijelaskan bahwa seluruhnya adalah laki-laki terus disini juga ada artinya yaitu dan kalau kami bermaksud menjadikan rasul itu dari golongan malekat tentulah kami jadikan dia berupa laki-laki disini juga dijelaskan dan anak laki-laki tidaklah sama dengan anak wanita islam tidak pun diskriminasi antara laki-laki dan berkumpulan memang sudah pengeraknya laki-laki itu diberi apa namanya derajat yang lebih tinggi dari wanita bagi para wanita mereka punya hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang benar akan tetapi para suami memiliki satu tingkatan kelebihan dari para istrinya itu jelas ya terus ada apa namanya hadis menyebutkan likulisya ilmustaz nayaf yang artinya adalah segala sesuatu itu ada pengecualian memang wanita bisa menjadi seorang pemimpin yang pertama tadi ketika menjadi imam untuk wanita sendiri tulisannya kedua yang berdasarkan hadis tadi segala sesuatu ada pengecualian yaitu ketika laki-laki di dunia ini sudah tidak ada maka wanita bisa menjadi seorang pemimpin seperti itu mungkin ada tanggapan untuk pertanyaan yang nomor satu ya nomor satu ya berarti yang terlalu ada kayak di Indonesia apa yang disini dan kayak oke pernah presiden kita jadi presiden itu berarti dalam pandangan Islam itu berarti kita bisa dianggap ya tidak dikenalkan ini saya tadi apa namanya referensi yang yang dunia Islam ya cuman dalam dalam ininya dalam apa namanya dalam rakyatnya di Indonesia ini memang kita adalah bukan negara Islam kita memang masyarakat kita kita memang banyak tanpa Islam bahkan masyarakat Islam yang terbanyak di dunia itu adalah Indonesia yang nomor satu namun patut diingat bahwa negara kita adalah bukan negara Islam tapi negara hukum seperti itu dan otomatis kita memiliki hukum sendiri dan dalam perjalanannya memang kita apa namanya di dalam hukum kita itu banyak yang mengadopsi hukum-hukum Islam namun di sisi lain tidak seperti itu seperti contoh ketika ada seseorang membunuh maka tidak akan maka pembunuh itu masih diproses dan apa namanya dan mayoritas ketika orang membunuh orang lain itu tidak dibunuh kan seperti itu di dalam hukum kita nah seperti itu jadi hukum kita masih menganut hukum kita sendiri hukum Indonesia berarti yang saya maksud jadi di dalam Islam itu berarti tidak benar apa yang berapa nyawa kita kalau menurut saya kalau menurut saya seperti itu sepertahuan saya ketika membaca orang-orang cinta seperti itu mungkin nanti bisa diluruskan rupanya kalau bahas saya salah saya juga masih belajar ya ada tanggapan bagaimana itu Anda sudah mengalami ya Anda didimpin oleh Megawasi dan Megawati kalau Anda merujuk pada apa yang dikatakan teman Anda tadi hari jauh kawamunala nisa itu laki-laki adalah pemimpin kawamunala itu mengkaumi artinya dia itu mempunyai kaum yang namanya wanita mengkaumi sehingga di sini penggambarannya laki-laki itu bisa menjadi pemimpin itu akhirnya seperti ini tapi pertanyaan-pertanyaan itu tadi kalau Anda bandingkan dengan apa yang terjadi sekarang hati-hati-hati ketika nanti itu hari jauh Anda ambil menjadi satu tolak ukur pertanyaan saya sekarang Anda memilih ada dua pilihan di sana kalau idealnya memang seperti itu ya kita maunya pimpin lagi-lagi tapi ketika nanti ada satu pertanyaan Anda pilih mana ketika dipimpin oleh laki-laki yang Zolim dengan wanita yang adik silahkan dari pilihan itu Anda bisa menjawabnya nanti dengan masalah kepemimpinan nanti karena ini urusannya kepemimpinan pada sesuatu yang nanti dikaumi tadi itu loh nah ketika nanti kaumnya itu dibawa kepada ke Zoliman itu hati-hati berarti Anda sudah salah memilih pemimpin nah ini tadi dirucut juga pada hal-hal yang berkenaan apalagi dengan hal-hal kenabian tadi terus terang Anda harus melihatnya dari kacamata sosologis dari kacamata sosial masyarakat masa lampau dan terus terang dalam sejarahnya ini ya terutama dalam sejarahnya kaum wanita itu selalu menjadi second class masyarakat kelas juga dan laki-laki itu menjadi masyarakat kelas 1 dan terus terang saja sehingga muncul kenapa tidak ada nabi dan rasul itu yang perempuan nah penggambaran secara sosologisnya paling gampang ketika Anda melihat apa jadinya ketika nanti yang perempuan menjadi second class itu yang memimpin laki-laki apa jadinya saya yakin saya yakin yakin tidak ada yang pernah nanti mereka itu patuh pada yang namanya perempuan tadi karena dia adalah masyarakat kelas sehingga dalam sejarahnya itu perempuan memang selalu ada di nomor juga tapi terus terang saja Allah tidak pernah membedakan yang namanya laki-laki dan perempuan sehingga nanti ketika Allah itu bagaimana nanti membukumi laki-laki dan perempuan hukumannya sama meskipun ada kabaran ini ya di kabaran saja ya seolah-olah nanti pembunin neraka itu banyaknya perempuan tapi terus terang belum pernah dibuktikan jangan jadikan seolah-olah properi yang salah jangan tapi terus terang saja Islam itu maunya adil sama saja laki-laki dan perempuan tapi persoalannya ke masyarakat tanda di secara sosial logis masyarakat itu sudah terima kasih